Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini kembali lagi dengan video Beataly product yang kemarin udah banyak kalian request ya Jadi memang akhir-akhir ini lagi banyak brand lokal mengeluarkan yang finish glossy Tapi dia nggak transfer gitu Dan kemarin aku udah sempet Beataly juga yaitu punya Wardah, Makeover, dan Hana Sui ya Buat kalian yang belum tonton bisa cek aja linknya di atas ini Karena disitu aku bahkan sampai tes ketahanan 2 kali Buat membuktikan mana sih yang paling oke Dan kemarin ada yang komen-komen juga Penasaran nih Wardah Glassing Liquid Lip ini Kalau dibandingkan dengan Maybelline Superstevinil Ink kayak gimana sih? So aku kayak mikir-mikir gitu karena memang harganya juga selisihnya nggak terlalu banyak Yang Wardah sekitar Rp90.000an Sedangkan untuk yang Maybelline ini biasanya Rp100 lebih lah ya Kira-kira kayak gimana sih untuk perbandingannya? Karena memang dari segi finishnya mirip-mirip nih So buat kalian yang udah nungguin video ini Penasaran juga kayak gimana mulai dari packaging, teksturnya, hasilnya di bibir aku Pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira Dan aku akan tahu bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke video battle-nya Yang pertama aku akan membahas dari segi packagingnya Yang jelas ini udah beda ya Untuk yang Wardah itu lebih ke full color glossy di bagian bawah Tutupnya warna rose gold jadi kesannya dia mewah, elegan gitu Udah gitu untuk yang Maybelline Superstevinil Dia kayak full color yang glossy aja Jadi kayak lebih simple menurut aku Cuma untuk dua-duanya aku gak masalah dari segi packaging Dan sekarang akan aku bandingkan dari aplikator Untuk aplikatornya sendiri berbeda ya Untuk yang Maybelline dia lebih presisi Udah gitu ada sisi miringnya Sedangkan yang Wardah itu ujungnya kayak lebih tumpul gitu Jadi waktu aku bandingkan kayak gini Menurut aku sih bagian yang Maybelline kayak lebih presisi Dan juga aplikatornya lebih kokoh ya Sepengalaman aku pakai Karena memang kemarin ini aku pakai yang Wardah dengan pakai yang biasa aja Itu ada beberapa tuh yang jadi kayak agak Apa sih ini namanya? Agak menuking naik seperti ini ya Aku gak tau kenapa Mungkin pas masukinnya aku kurang bener So sekarang dari segi teksturnya Lanjut nih aku bakal aplikasikan di bibir aku dua-duanya Yang pertama aku akan mulai dari Wardah Glasting yang Liquid Lipnya Disini aku menggunakan shade 04 Rosewood Radiance Pastiin yang pertama ini sudah di shake-shake terlebih dahulu ya Biar formulasinya sudah menyatu Kemudian barulah diaplikasikan di bibir Dengan teksturnya tuh menurut aku creamy, lembab, udah gitu Bateri yang smooth gitu ya waktu dia aplikasikan Kelihatan disitu dia juga pigmented dengan finishnya sih Awalnya memang lumayan glossy Tapi nanti lama-lama dia akan lebih ngeset ke satin gitu sih Walaupun tetep nih kesannya tuh bibir jadi lembab Dan berasa yang ngeplam gitu Terus untuk yang Wardah ini wanginya sendiri Menurut aku dia lumayan menyengat ya Kayak wangi-wangi gula, wangi-wangi karamel yang manis gitu Jadi buat kalian yang gak suka bebawan Mungkin di awal-awal pakainya tuh perlu ditahan-tahanin dulu Nanti setelah dia udah lumayan ngeset Gak terlalu kerasa sih untuk wanginya Sekarang lanjut di Maybelline Super Steffy Neal Ink Yang aku pakai shade-nya 62 Irresistible Karena menurut aku ini warnanya mirip Ya pastinya ini juga sudah aku shake-shake terlebih dahulu Barulah dipakai di bibir Untuk teksturnya sih dia sama-sama creamy, lembab Tapi dibandingkan yang Wardah Itu memang lebih smooth Wardahnya Dan dari segi pigmentasi Sama-sama bisa nutup seluruh permukaan bibir Tapi kalau untuk Maybelline di beberapa warna sih harus beberapa kali swipe gitu Baru bisa nutup Kalau warnanya tadi kan dalam 1 kali swipe aja udah kelihatan ya Pigmented Kayak langsung nutup aja Di tipe pinggiran bibir aku yang gelap Untuk finishnya sama-sama glossy, lembab ya Dan membuat bibir kelihatan ngeplump Tapi sepertinya yang Maybelline kelihatan lebih gloss nih Nanti langsung akan kita bandingkan aja dipakai separuh-separuh di bibir aku ya So sampai disini untuk bersamanya sendiri Keduanya sama-sama glossy yang melembabkan Pigmented Tapi lebih cepet pigmented yang Wardah Udah gitu dari wanginya Tadi yang Wardah kan lumayan nyengat Sedangkan untuk yang Maybelline ini Dia sebenernya juga menyengat sih Tapi kayak Apa ya Ini wanginya lebih kayak wangi-wangi Creamy Vanilla gitu Jadi sejauh ini aku pakai nggak terlalu mengganggu Tapi aku nggak tahu buat kalian yang nggak suka bebauan Gimana Menurut kalian wangi yang vinil ini kayak gimana Coba komen-komen Dan sekarang dari segi netonya nih Untuk yang Wardah Glasting 3,5 gram Harganya kalau nggak salah sekitar Rp80.000-Rp90.000an ya Rp93.000 kalau misalnya lagi nggak ada diskon Tapi akhir-akhir ini sih turun di harga Rp80.000-Rp70.000 Dan nanti untuk harga terupdate-nya seperti biasa Aku udah taruh link di kolom deskripsi Kalian bisa langsung klik aja Udah gitu untuk yang Maybelline-nya Netonya berapa ya Kalau nggak salah sih ini 4,2 mili Dengan harganya tuh bervariasi Kayak Rp100.000an gitu Rp110.000an Rp120.000an Tergantung kalian tuh beli shade warna apa Dari sini kelihatan untuk yang Maybelline Netonya lebih banyak Tapi dengan harganya sedikit lebih mahal ya Dibandingkan yang Wardah Dan sekarang langsung aja akan aku battle Seperti apa kalau dipakai separuh-separuh di bibir aku Selalu ya Dan beda ini yang aku pakai sebenarnya udah beda Sisi kanan kirinya Langsung akan aku kasih tunjuk aja ya Di zoom di bagian bibir aku akan aku pakai separuh-separuh Di sisi kirinya aku akan menggunakan dulu Wardah Glasting Ini tadi shadenya yang 04 Yang bener-bener teksturnya creamy melembabkan Walaupun agak kerasa gitu ya Kalau kita pakai sesuatu di bibir Dan di sebelah kanan ini aku pakai Maybelline Super Stay Vinyling di shade 62 Irresistible Menurut aku sih dari warnanya dulu nih kita bahas Ternyata memang sama kayak brownies pink gitu Tapi sebenernya kalau diperhatikan sedikit lebih gelap Rosewood Radian ya di Wardah Cuman kayak kalau dari jauh nggak kelihatan Ini masih warna-warna yang cocok di semua skin tone Itulah kenapa salah satu warna yang best seller juga Nah sekarang ngomongin finish glossinya di bibir Kalau dari awal pakai tadi sih hampir mirip ya Tapi lama-lama menurut aku yang Wardah ini sedikit ngeset lebih ke satin gitu Jadi masih kelihatan gloss yang bagian vinyl inknya Walaupun nggak terlalu kentara banget Rasanya di bibir aku sejauh ini waktu aku katupkan di awal pengaplikasian ya Ini bener-bener cuman aku tempelin dikit Dia tuh masih kerasa kalau masih agak lumayan lengket Udah gitu ini aku akan diamkan kayak sekitar udah 3 menit Aku coba tap di tangan aku Yes ternyata masih nempel ya untuk keduanya tuh Walaupun lebih kelihatan banyak yang Wardahnya Kalau aku lihat ya So aku diamkan lagi Mungkin ini udah sekitar 5 menit lebih Dan ternyata dua-duanya sudah transfer proof Bisa disimulkan disini Keduanya baik Wardah Glasting Ataupun Maybelline Superstay Vinyl Ink Sama-sama finish glossy yang melembabkan Dan juga lama-lama bakal transfer proof Eka nggak gampang nempel-nempel ya Tapi nggak tau kenapa Kalau misalnya keduanya ini aku pakai minum Misalnya pakai sedotan Pakai botol kayak gini Dia tuh nempel gitu di botolnya Karena memang kayaknya sih Kalau misalnya kena air dia bakal kayak gini ya Agak berbeda dari punyanya Makeover Itu yang paling minim sih transfernya Terus rasanya di bibir aku juga nggak yang seringan itu Dua-duanya ini masih kerasa Kalau ada sesuatu di bibir So itu tadi untuk perbandingan keduanya ya Baik dari teksturnya, warnanya, rasanya di bibir aku Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya Bakal aku update di akhir video Buat tau nih kira-kira dari keduanya Mana yang terbaik setelah dipakai makan bar-bar dan berminyak So stay tune ya Pastiin tonton videoku sampai habis Dan sejauh ini setelah lihat perbandingannya Kira-kira kalian udah ada yang di favoritkan belum Coba komen-komen di bawah Kalau aku sendiri sih Sepertinya karena ini rasa dan finishnya Hampir mirip-mirip ya di bibir aku Jadi aku belum bisa memutuskan Nanti aku akan lihat dulu di tes ketahanannya Seperti apa Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini Semoga informasinya seperti biasa Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau kalian suka videoku yang seperti ini Pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati